Politisi PDIP Iwayan Sudirta menilai pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo dalam sidang tahunan hanya menyinggung hal normatif, namun kurang menyoroti permasalahan demokrasi yang belakangan kerap disorot. Iwayan menilai materi pidato Jokowi dalam pidato kenegaraan terlalu irit dan tidak terlalu gas. Iwayan menyebut Jokowi tidak menyinggung permasalahan utang luar negeri, sumber daya manusia, hingga hukum. Ia pun menyeroti produk hukum kontroversial selama masa jabatan Jokowi. Iwayan mengaku dirinya berharap mendapat pemahaman bagaimana persatuan dan demokrasi ke depannya terus terjaga, namun menurutnya pidato Jokowi tidak banyak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum. Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di bidang hukum. Sementara kelompok lainnya seperti dicari-cari kesalahannya. Paling tidak kita berharap, kalaupun tidak klarifikasi, karena forum ini terlalu besar untuk klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan persatuan lebih terjaga, demokrasi lebih terjaga, hak-hak rakyat tidak dikembiri misalnya dengan kotak kosong. Terima kasih.